Kisah Mistis Jembatan Sungai Cipunagara dan Makam Kigedeng Pasir Sebuah sungai di Subang menyimpan banyak kisah misteri. Di balik alirannya yang tenang, sungai yang melintasi Subang, Sumedang, dan Indramayu ini banyak dikenal akan keangkerannya. Jembatan yang dilewatinya pun tak luput dari cerita mistis, dari penampakan makhluk gaib sampai gangguan yang menyertainya. Semuanya akan kita simak di channel Sasakala. Sasakala, Sasakala, sejarah asal usul, kisah, dan indah. Di jembatan ini, warga sering menemui hal-hal mistis ketika melewati jembatan. Dari mulai mendengar suara-suara aneh, hingga penampakan sosok yang berdiri di jembatan, dikisahkan dan digambarkan sebagai sosok yang berambut panjang dan berbaju merah. Bahkan ada juga sosok berbaju hitam yang senantiasa diam terduduk sambil memperhatikan warga yang lewat di jembatan tersebut di waktu-waktu tertentu. Keangkeran jembatan dan sungai Cipunagara ini membuat banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah dengan melempar koin jika melewatinya. Jika tidak, seringkali motor dan kendaraan yang mereka tunggangi tiba-tiba mati mesin atau membongkok. Di jembatan yang sudah berumur ratusan tahun ini juga sering tercium bau amis secara tiba-tiba. Padahal saat itu, kondisi jembatan sepi alias tidak ada kegiatan apapun dan warga pun tidak mengetahui apa gerangan penyebabnya. Sungai Cipunagara sendiri berada di desa Cisala Kabupaten Subang. Seorang warga punya kenangan buruk di sini. Sang adik meninggal karena tenggelam di sungai Cipunagara. Yang diyakini dan dipercayai bahwa sosok gaiblah yang membuat adiknya tenggelam hingga tewas. Seorang warga menuturkan, dulu adiknya sempat tenggelam dan sempat hilang. Namun atas petunjuk paranormal bahwa menunggu selama tiga hari. Dan atas izin Allah setelah tiga hari, tiba-tiba muncullah jenajah adiknya tersebut tepat di bawah jembatan. Kejadian mistis lainnya juga menimpa warga lainnya di mana ia pernah tenggelam. Namun yang menjadi di luar nalar. Padahal saat itu di sungai dalam kondisi kering tanpa air. Namun menurut penglihatannya sungai tersebut berair dan banyak ikannya. Maka tertariklah dia untuk mengambil ikan di tempat tersebut. Namun justru itu yang membuatnya serasa tenggelam di kedalaman air. Warga meyakini sosok menunggu di sungai Cipunagara berbeda-beda. Ada yang menyerupai sosok hitam besar atau kerbau. Begitu pula yang sering dilihat warga. Yaitu sosok wanita atau pria yang sering berdiam diri di jembatan. Tidak jauh dari jembatan Cipunagara terdapat sebuah makam keramat yang disebut Makam Kigedeng Pasir. Masih berada di kawasan Cipunagara dan dilalui sungainya. Membuat Makam Kigedeng Pasir selalu disertai hal-hal yang mistis. Dikisahkan warga yang pernah menemui hal-hal mistis tersebut di Makam Kigedeng Pasir. Bahwa pernah menjumpai sosok ular besar di bawah pohon asem sekitar komplek tersebut. Dan pernah juga terdengar suara seperti auman harimau di lokasi tersebut. Di Kigedeng Pasir dipercaya adalah salah satu penyebar Islam yang berasal dari Cirebon. Di daerah ini ia hanya bersinggah di Cipunagara untuk membawa kebaikan. Namun kebenaran lokasi ini adalah makam atau hanya sebuah petilasan. Masih menjadi misteri. Dikisahkan oleh Kunchen yang merawat makam ini. Dulu para sosok ular Cipunagara berbondong-bondong ke Cirebon untuk mencari obat guna mengobati warga lain yang sakit. Namun ketika sampai di Cirebon, justru sosok ular di sana mengatakan bahwa obat yang sebenarnya berada di desa Cipunagara itu sendiri. Setelah para seseput tersebut kembali lagi baru ditemukanlah sumur, batu, dan keris di tempat petilasan Kegedeng Pasir. Sejak saat itu daerah ini dikeramatkan. Dikatakan Bu Ijah, Sang Juru Kunci, bukti peninggalan tersebut berupa batu, sumur, keris tua, bahkan sorban yang usianya sudah ratusan tahun dan telah musnah dimakan usia. Yang tersisa hanya batu dan keris tua yang masih dengan sangat hati-hati dan terawat, dirawat dengan sepenuh hati olehnya. Dulu keris tersebut masih diletakkan di makam. Lantas ada yang mengambilnya, namun seiring perjalanannya waktu, keris tersebut ditembalikan kepada Ijah. Rupanya, mereka yang mengambil merasa tidak kuat karena keajaiban ada yang sakit atau bahkan meninggal dunia. Sehari-harinya, banyak sekali pejiarah yang datang ke tempat tersebut. Mereka mengharapkan kemudahan bagi usaha-usahanya. Tidak sedikit yang berhasil dan membawa kebaikan juga bagi warga sekitar dengan syukuran. Berada di makam gigadeng pasir membuat suasana hati menjadi lebih tentram. Perasaan suntuk di luar sana seketika berubah menjadi perasaan damai. Dipercaya, tempat ini dijaga oleh seekor siluman macan dan pria berjubah yang sering nampak wujudnya di sekitaran makam. Warga juga pernah melihat sosok kuda dan kakek-kakek, entah apa hubungannya dengan sosok macan dan pria berjubah tadi. Warga berharap ada suatu upaya bantuan ahli sejarah untuk mengungkap dan membuat silsilah yang lebih mendekati kebenaran agar keberadaan makam gigadeng pasir bukan hanya sebuah misteri atau mitos belaka namun menjadi sesuatu yang berguna dalam menguak sebuah peristiwa di masa lampau. Dan keberadaan makam gigadeng pasir bukan malah menambah sesuatu yang misterius dan angker di seputaran jembatan Cipunagara. Demikian kisah mistis jembatan sungai Cipunagara dan makam gigadeng pasir. Wallahualam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!